Buat saya yang harus kita waspadai itu adalah kalau memang pasal itu dalam bentuk apapun apakah dalam bentuk pasal tersendiri ataukah ayat tersendiri, ya itu harus diwaspadai tapi saya lebih ingin supaya teman-teman itu memwaspadai bukan pada pasal-pasal itu tapi pada proses tahapan pembelian umum apa yang saya katakan di sini, karena saya kebetulan pernah menjadi saksi ahli dalam suatu gugatan pemilu keada di wilayah Kalimantan Timur dimana di wilayah perbatasan itu ternyata yang menang dari calon milita yang dipersoalkan oleh incumbent yang kala itu adalah bahwa calon itu katanya belum memiliki izin dan mundur dari institusinya karena bukan mustahil, lagi bukan mustahil ketika proses itu terjadi itu mungkin saja institusi kepolisian, PNS, ataupun PORI itu belum mengeluarkan surat itu karena dia cuma wait and see apakah calon mereka itu akan menang atau kalah ketika calon itu menang, barulah surat-surat yang direkayasa itu akan dikeluarkan kita harus kemudian mengamati bahwa surat pengunduran diri itu harus benar-benar sudah dikeluarkan dan sudah disetujui ketika misalnya orang itu disebut sebagai bakal calon kepala daerah yang sudah disebut menjadi bagian dari survei terima kasih telah menonton! selamat menikmati! selamat menikmati!